Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa s'wabihi ajum'ain Anak-anak kelas 3 SD35 aku, apa kabar? Semoga kita semua dalam kebaikan, kesehatan, dan selalu dalam melimpahan rahmat serta hidayah dari Allah SWT Anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan pembelajaran daring kita Setelah kemarin kalian telah melakukan ulangan harian tema 1 yang telah kita pelajari selama 1 bulan Dan hari ini kita mulai itu di tema 2 Dan kemarin telah Bapak bagikan anak-anak sekalian ya buku siswanya dengan file pdf di grup WA Ayo, sekarang kita buka dulu Jadi, file pdf tersebut harus di download dulu anak-anak sekalian ya Nah, ini sudah di grup kelas 3 Ini ada ya, Bapak sudah downloadnya Sudah, file pdf anak-anak sekalian ya Ini, anak-anak sekalian Ya, bukunya Dan ini judulnya tema 2 adalah Menyayangi tumbuhan dan hewan Edisi revisi 2018 Tema 2 Oke, kita buka halaman Ya, di halaman 1 Kita memasuki subtema 1 Oke, anak-anak sekalian disitu ada judul manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit materi pada hari ini Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan Jadi, Tuhan menciptakan banyak tumbuhan itu dan bermanfaat bagi kita semua dan juga hewan Bayangkan jika tidak ada tumbuhan yang Tuhan ciptakan di dunia ini Maka, kita akan tentu kurangan pangannya Dan tentu, makanya bingung makan pakai apa Iya kan Iya, karena dari tumbuhan-tumbuhan seperti contoh kita makan Khususnya kita orang Indonesia, itu makan nasi Nasi asalnya dari beras Beras asalnya dari mati Membuatkan Nah, begitu pun dengan hewan Ya Nah, kita ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi Jika tidak ada tumbuhan, makan apa anak-anak sekalian Ya, roti pun demikian Roti asalnya dari tumbuhan Ya, tapi telah diolah Bahan baku dasarnya itu dari tumbuhan Apa itu? Terigu ya Ya, nah Terigu itu dari mana? Nah, itu tumbuhan sagu ya Dari pohon sagu Terigu Asalnya dari mana? Dari Umbi ya Kemarin kita sempat belajar umbi-umbian ya Nah, itu salah satunya Tepung ya Nah, lalu Kenal-kenal sekalian Manfaat tumbuhan diantara sebagai sumber makanan Ya, setelah Bapak jelaskan sedikit tadi Lalu bahan baku industri Bahan baku industri itu ya Nah, banyak contohnya ya Di sini ya Seperti perala... Seperti pohon karet nih Nah, itu pohon karet Ya, karet yang ada di kita di Batu Marta ini kan Masa menggetah Getahnya itu dapat menjadi karet Ya, bisa menjadi ban Mobil, ban motor, ban sepeda Lalu sedikit campuran untuk baju, tekstil ya Nah, itu ya anak-anak sekalian ya Dan juga peralatan rumah tangga Ya, contohnya kayu-kayu itu ya Bisa dibuat dengan peralatan rumah tangga Lalu bisa menjadi bahan pakaian Warna alami dan kesehatan ya Karena ada sebagian tumbuhan Yang dapat dijadikan obat Bukan dapat ya Bahkan banyak sekali dijadikan obat Yang dinamakan obat herbal ya Jadi sangat bermanfaat ya Yang telah disiptakan oleh Tuhan Kepada kita makhluk hidup yang ada di dunia ini Khususnya kita manusia dan juga hewan Oke anak-anak sekalian Setelah itu Bapak tugaskan kalian Membaca ya Di halaman 2 Itu pasti di pembelajaran 1 Ayo membaca Nah, di situ ada judul Dongeng ya Silahkan kalian baca Pohon apel yang tulus Nah, jadi ini hanya sekedar dongeng Sekedar dongeng anak-anak sekalian ya Bukan kisah nyata Bukan cerita yang benar Bukan, tapi hanya sebatas dongeng Dongeng itu adalah cerita ya Cerita yang tidak pasti Dan mungkin tidak ada kebenarnya Tapi hanya kita dapat ambil Apa ya Kita dapat petik Atau kita dapat ambil Apa yang terkandung dalam isi cerita tersebut Ya, pesan-pesannya kita ambil Tentunya yang baik kita ambil Yang tidak baik kita tinggalkan Demikian anak-anak sekalian Sedikit penjelasan Dari Bapak tentang materi Pembelajaran kita pada hari ini Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!